Tema yang ditulis disini mengenai revitalisasi program persekutuan pelayanan dan kesaksian Saya mencoba mengambil bagian ekonomi di dalam kaitan pelayanan Saya mohon maaf Ada kesan gereja mengambil jarak atas dua kegiatan Yang pertama adalah kegiatan politik dan yang kedua adalah kegiatan ekonomi Dianggap bahwa yang berurusan dengan politik itu hanya orang-orang jahat Yang berkaitan dengan ekonomi yang kita kenal ada economic animal itu juga sama penjahatnya Sehingga gereja menarik diri dan tidak mau bersentuhan dengan itu Kecuali ada sumbangan Dan ada satu ironi yang kita harus akui adalah Yang saya selalu berkeberatan Manakala kalau pejabat Dan orang kaya duduk di depan Profesor duduk di belakang Dan itu berlaku di mana-mana dari sejak undangan di RT 17 Agustusan Sampai di dalam kegiatan gereja Saya mohon maaf Setiap kebaktian minggu yang saya bisa ikuti Saya berkeberatan untuk duduk di depan Saya tidak mau duduk di depan Karena saya adalah warga gereja Dan bukan sebagai pejabat Karena kami semua sama di mata Tuhan Nampaknya hal kecil Tetapi saya ingin menyampaikan Saya tidak mau berubah dari dulu Supaya saya tidak sakit jiwa nanti Nah kembali ke tadi Saya ingin mengajak Untuk gereja tidak berpolitik Tetapi gereja jangan tabu berbicara mengenai politik Mengikuti seluruh kegiatan Seluruh proses politik yang terjadi Dan kemudian gereja bisa lebih membumi Kalau tidak Maka dia ada di Menara Gading Dan kemudian jauh Sekali lagi Saya mudah-mudahan oleh Ketua Umum PGI Tidak digembalakan Apabila saya menyampaikan beberapa jokes yang sudah ada Beredar di mana-mana Saya anggota GKI Yang disebut sebagai gereja kurang iman Tetapi saya bukan dari GPIB Gereja Penjual Inventaris Belanda Dan saya bukan juga Anggota dari Yang disebut sebagai Gereja Ballroom Indonesia Karena dari ballroom ke ballroom adanya Tetapi itulah yang ada Tetapi saudara sekalian Kenapa sampai itu muncul Karena Dari dulu Perikop yang diberikan Itu sama sejak kita sekolah minggu Ada beberapa yang berbeda Ada beberapa hal yang ada Yang lain Yang sebenarnya konteks Kekiniannya harus lebih disoroti Kalau boleh ini atas nama Warga jemaat Yang saya mau Menyampaikan daftar unek-unek Karena kalau biasa Kami di gereja Apa kata pendeta Kami tidak boleh interupsi Sebab dia ada di podium Dan dia ada di mic Sekarang giliran saya Yang pegang mic Yang ada suara Maka saya bisa sampaikan Di hadapan para pendeta Jadi dengan demikian Ibu bapak dan saudara sekalian Saya mau mengajak untuk itu Dari berbicara mengenai politik Tidak berpolitik Dan jangan kemudian Pembicaraan politik Di gedung gereja Di wilayah gereja Itu sesuatu yang harap Dan dilarang Demikian juga sekarang Saya mau masuk dengan ekonomi Saya mau sampaikan GKI Lebih Kuat Berbicara mengenai ekonomi Khususnya Sekarang namanya GKI Wilayah Jabar Dulu GKI Jabar GKI Jateng Yang konon kabarnya Telah bersatu Tetapi tetap Tiga kursi Ditambah satu Jadi ada empat kursi Pimpinan sana Bukan menjadi satu kursi Tetapi seperti biasa Tidak ada bedanya Nah itulah berpolitik Jadi nampak menjadi satu Tetapi kemudian tambah Kekuasaan yang lebih GKI Jabar Kuat sekali Ada BPK Penabur Ada universitasnya Dan ada hal yang menarik Adalah Di BPK Penabur Kemudian dibuat Semacam Percontohan Ada Alfamart Masuk di dalam sekolah Lengkap dengan Kurikulumnya Mereka Dilatih Sebab Tidak semudah itu Orang membuat toko Saya pun belajar Untuk membuat toko eceran Mulai dari Persediaan Memulai Yang kedua Sampai dengan Berbicara mengenai Aruskas Bagaimana Yang fast moving Dengan yang slow moving Yang laku Dan yang kurang laku Letaknya Dan sebagainya Banyak aspek Saya tidak tahu Apakah di Universitas Nomensen Juga ada Kalau ada Syukur Tetapi yang pasti Program yang saya Sedang Lakukan adalah Kami akan masuk Retail modern Itu Toko-toko itu Masuk di pesantren Karena pesantren Itu juga agak Kurak Dalam sisi ekonomi Dalam sisi Kegiatan Kegiatan ekonominya Lebih banyak Membaca kitab Dan sebagainya Ibu bapak dan Saudara sekalian Karena salah satu Perintah dari Bapak Presiden Dari tiga Perintah beliau adalah Kendalikan harga Bahan pokok Jaga inflasi Dalam kaitan ini Kemudian Yang kedua Jaga neraca Perdagangan Tingkatkan ekspor Dan yang ketiga Adalah Bangun pasar Tradisional Dalam artian Bukan hanya Pasar Secara fisik saja Tetapi kita sering Mendengar dan Menyaksikan Terjadi Gesekan yang kuat Antara pasar Retail modern Dengan pasar Tradisional Di murud Pasar tradisional Sebelah kiri Alphamart Sebelah kanan Indomart Dan terutama Pasar itu Muncul Pada saat Menjelang Dan sesudah Pilkada Karena Ijin itu Dengan mudah Diberikan Tapi Yang saya Mau sampaikan Adalah Jangan Dipertentangkan Itu Dan kita Tidak mungkin Menutup Karena itu Satu Keniscayaan Dan lebih Dari 400 ribu Tenaga kerja Yang sudah Terserap Di dalamnya Yang sekarang Menjadi persoalan Adalah Apa Solusinya Kenapa Pasar tradisional Pedagang-pedagang Warung Dan sebagainya Kalah Dengan Pasar retail Modern Paling tidak Ada tiga hal Yang pertama Dari sisi Aspek fisiknya Pasar tradisional Sudah jelek Bau Kotor Becek Yang disatunya lagi Dia ber AC Dia nyaman Dan orang gampang Untuk berbelanja Harga Pasti Yang satu Tawar menawar Walaupun Selalu Pembenarannya Adalah Ibu-ibu Cenderung Mau Nawar Karena itu Kepuasannya Untuk nawar Dan termasuk Istri saya Sampai saat ini pun Masih nawar Tetapi Kalau sudah ditawar Tidak ada kembaliannya Dia kembalikan Jadi saya selalu bilang Kenapa harus Nawar Toh uangnya juga Dikasihnya lebih Dia juga Tidak sadar Dia bilang ya Tetapi Tetapi Kalau tidak Nawar Tidak puas Itulah Ibu-ibu Tapi Biarkanlah Kepada bapak-bapak Biarkanlah Ibu-ibu Untuk menawar Paling tidak Sudah tersalurkan Hobi itu Daripada kemudian Muncul hobi lain Kita banyak dimarah-marahin Oleh ibu-ibu ini Nah Yang kedua Adalah Harganya Kenapa harga Lebih mahal Pasar tradisional Warung-warung itu Membeli Dalam jumlah Yang tidak banyak Dia membeli Hanya 2 dos 3 dos Sedangkan Yang satu Membeli 20 kontainer 30 kontainer Sehingga pasti Harganya berbeda Dan yang ketiga Adalah modal Atas ketiga Hal ini Pemerintah Presiden Joko Widodo Memerintahkan saya Untuk mengatasinya Yaitu Pembangunan pasar Kemudian Yang kedua Saya Mengupayakan Untuk Bekerjasama Jadi bagi Pedagang Ini satu Pilihan Yaitu Pasar retail Modern Ambillah Hypermart Alphamart Transmart Indomart Dan sebagainya itu Wajib Untuk Menjual Barang Yang nanti Hasil akhirnya Dijualnya Harganya sama Dengan Alphamart Dan Indomart Jadi Dia mempergunakan DC nya Distribution Channel nya itu Untuk juga Masuk ke sana Memang Agak terpotong Disini adalah Satu kegiatan Usaha para sales Dan distributor itu Tetapi Rakyat yang Diuntungkan Kita hanya Hitung Bagaimana Apa benefit Yang Benefit Lebih Baik Yang mana Yang ketiga Adalah Modal Bank-bank Kita minta Untuk Memberi Para Pengusaha Retail Modern Semula Enggan Tentu Tetapi Saya Sudah Sampaikan Saya Ajak Kumpul Mereka Berkali-kali Sampai Pada Satu Titik Saya Bilang Anda Tidak Ada Pilihan Lebih Baikan Ikutin Seperti Ini Anda Tidak Saya Rugikan Tetapi Saya Kurangi Keuntungan Ada Perbedaannya Yaitu Dia Tidak Menerima Franchise Fee Tetapi Dia Menambah Pasar Penyalurannya Yang Lebih Besar Dia Dapat Marjin Walaupun Hanya Satu Dua Persen Tetapi Volume Bumnya Besar Sebagai Penyalurannya Dan Saya Bilang Pilihannya Adalah Kalau Anda Tidak Lakukan Ini Saya Stop Semua Ijit Saya Keluarin Peraturan Baru Tos Anda Juga Tidak Bisa Jalan Kalau Tidak Maka Kecemburuan Sosial Itu Makin Tumbuh Nah Ibu Bapak Dan Saudara Sekalian Bagian Dari Pelayanan Yang Kalau Ini Boleh Dilakukan Semacam Evaluasi Bisakah Juga Memberikan Semacam Paling Tidak Diizinkan Untuk Dibahas Bagaimana Memberdayakan Umat Bagi Mereka Yang Bekerja Mereka Yang Berusaha Dan Sekali Lagi Saya Tidak Peduli Dengan Yang Besar Besar Karena Mereka Dilepaskan Di Hutan Juga Bisa Hidup Yang Kecil Kecil Ini Maka Kita Fasilitasi Mereka Untuk Nanti Bekerja Saya Harus Jujur Menyampaikan Program Saya Akan Masuk Dulu Di Jawa Saya Masuk Dulu Di Pesantren Semuanya Kemudian Sesudah Itu Kita Akan Masuk Di Tempat Lain Kenapa Karena Kami Harus Pilot Project Dan Trial Ini Harus Bisa Berjalan Dan Langsung Dekat Sebab Kalau Tiba-tiba Saya Harus Ketarutung Di Sana Dan Ini Agak Soal Saya Pak Eporus Nanti Kita Akan Menjadi Soal Di Tapanuli Utara Kami Harus Melakukan Itu Komunikasi Dan Belum Apa-apa Kami Ajak Ngomong Pun Kami Pula Yang Dibentak Nanti Di Sana Jadi Sesudah Ada Bentuknya Yang Nyata Maka Kita Tinggal Copy Paste Jalankan Ini Tidak Ada Pilihan Dan Tidak Ada Tawar Menawar That's it Yang Berikutnya Ibu Bapak Dan Sudara Adalah Pemberdayaan Ekonomi Sekali lagi Dalam Kaitan Baran Ekonomi Yaitu Mengenai Bagaimana Kita Meningkatkan Produk-produk Nasional Produk Lokal Salah Satu Persyaratan Yang Kita Akan Mintakan Kepada Pasar Retail Modern Yang Nanti Dikerjasamakan Itu Adalah Ada Space Yang Bisa Dipakai Yang Akan Diberikan Kepada Produk Lokal Kita Tidak Bisa Memaksakan Semuanya Atau Sekian Persen Itu Harus Produk Lokal Tidak Tetapi Yang Sudah Memenuhi Persyaratan Dan Memiliki Ijin Edar Nanti Begitu Itu Sudah Laku Tidak Usah Dipaksa Mereka Pasti Akan Bawa Itu Menjadi Masuk Di Pasar Nasional Jadi Para Pengusaha-pengusaha UKM Yang Sedang Memulai Nantipun Kita Akan Paksakan Mereka Untuk Masuk Di Sana Ibu Bapak Dan Sudara Sekalian Dalam Kaitan Berita-berita Terakhir Yang Sedang Hangat Dan Setiap Saya Ketemu Dengan Wartawan Maka Pertanyaannya Adalah Bagaimana Perang dagang Antara Amerika Dengan Cina Amerika Dengan Kanada Amerika Dengan Uni Eropa Dan Kemudian Apa Dampaknya Bagi Indonesia Saya Bisa Sampaikan Bahwa Amerika Dan Cina Adalah Dua Mitra Dagang Terbesar Ekspor Kita Ke Cina Nomor Satu Ekspor Kita Ke Amerika Nomor Dua Nomor Tiga Ke Jepang Terjadi Sesuatu Secara Perang Dagang Ini Tidak Memberikan Dampak Langsungnya Kepada Indonesia Relatif Kecil Tetapi Setiap Terjadi Perang Dagang Dan Penaikan Tarif Maka Berpotensi Meningkatkan Harga Apakah Kita Tidak Bisa Mencari Peluang Ya Kami Pasti Akan Mencari Peluang Untuk Itu Tetapi Saya Mau Membatasi Dulu Bahwa Dampak Itu Kita Mengantisipasi Dan Kita Melihat Bahwa Risikonya Tidak Terlalu Besar Dan Kita Mengantisipasi Untuk Itu Hal Kedua Yang Berbahaya Yang Kita Sikapi Adalah Dengan Kondisi Seperti Itu Maka Seperti Air Barang Itu Akan Masuk Ke Negara Negara Ke Daerah Yang Terbuka Jadi Kita Akan Siap Menerima Kita Harus Siap Menerima Arus Barang Yang Masuk Dari Cina Dan Dari Berbagai Negara Lain Yang Tidak Melakukan Langkah Yang Proteksionistis Di ASEAN Indonesia Adalah Yang Terbesar Kita Memiliki Lebih Dari 264 Juta Penduduk Dan Apalagi Kami Sedang Membuka Pasar Dan Meningkatkan Perjanjian RCEP Ini Regional Hampir 50% Dari Total Penduduk Dunia Ada Dalam Regional Ini Yang Sedang Kami Membuat Perjanjiannya Yaitu ASEAN Ditambah Dengan Cina India Kemudian Jepang Korea Australia Dan New Zealand Kalau ini Jadi dan Harus Jadi Maka Ini Satu potensi Pasar yang Besar Kita Kita Bisa Memanfaatkan Untuk Ekspor Tetapi Kita Juga Harus Hati-hati Dengan Arus Barang Masuk Yang Berikutnya Adalah Apa Yang disebut Dengan Ancaman GSP Kita Akan Di Fasilitas Itu Bisa Dihilangkan Bagaimana Itu Hanya Trump Yang Tahu Setiap Pagi Kita Nunggu Apa Twitternya Trump Presiden Trump Kami Tidak Berada Pada Posisi Untuk Dan Kita Selalu Tidak Mau Untuk Masuk Terlibat Di Dalam Trade War Itu Urusan Pendeta Kalau pendekatan Alkitab Yahnya Perang Itu Tidak Baik Yang Pasti Itu Mau Perang Apapun Termasuk Perang Dagang Itu Tidak Baik Yang Pasti Kami Menghindar Dan Indonesia Tidak Berada Pada Posisi Untuk Melakukan Perang Dagang Dengan Negara Manapun Dan Filosofi Kita Atau Mashab Kita Adalah Bukan Dengan Seperti Itu Namun Demikian Saya Pastikan Bahwa Kami Juga Tidak Tidak Mau Untuk Didikte Oleh Siapapun Itu Pasti Namun Kami Memilih Untuk Melakukan Negosiasi Kami Memilih Untuk Melakukan Pendekatan Apalagi Dengan Kondisi Yang Tadi Saya Gambarkan Jadi Kami Melakukan Pendekatan Kita Sudah Surat Menyurat Dan Kita Akan Melakukan Pertemuan Apa Yang Dimintakan Oleh Mereka Dan Pasti Saya Juga Akan Sampaikan Ini Yang Kami Mintakan Ada Keseimbangan Saya Sebagai Ilustrasi Ibu Bapak Dan Sudara Sekalian Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Harus Menyampaikan Bahwa Upaya Kita Menjaga Produksi Dalam Negeri Yang Pertama Adalah Wartel Wartel Saya Tidak Ijinkan Masuk Sehingga Wartel Dari Bali Gay Itu Bagus Bagus Dan Sekarang Laku Banyak Banyak Orang Sekarang Sudah Tanam Wartel Untuk Itu Semula Wartel Yang Ada Itu Udah Pendek Jelek Mahal Lagi Karena Kalah Bersaing Dengan Wartel Yang Dari Cina Bagus Warnanya Bagus Bentuknya Bagus Lebih Murah Setelah Saya Lihat Bahwa Data Yang Menyatakan Kita Mungkin Kita Tutup Saja Tapi Saya Tidak Boleh Mencoret Saya Tidak Boleh Melarang Begitu Melarang Kita Diadukan Ke WTO Yang Kita Lakukan Kita Panggil Importir Tolong Kau Coret Ini Barang Terpaksa Dia Ikut Dan Dia Menta Hati Itu Yang Kedua Adalah Jeruk Pada Waktu Tahun Baru Imlek Yang Lalu Maka Saya Begitu Banyak Dihubungi Telepon Bertubi Tubi Dan Banyak Pula Yang Marah Marah Ke Saya Bayangkan Jeruk Dari Cina Yang Biasa Tahun Baru Imlek Itu Yang Kecil Manis Murah Yang Biasa Saling Mengirim Dan Itu Memang Ada Simbol Ada Kebiasaan Dari Dari Selama Imlekan Itu Untuk Saling Mengirim Saya Tidak Masukkan Sengaja Saya Tunggu Momentum Itu Sebelumnya Saya Potong 80% Tidak Bergerak Saya Potong Semuanya Kenapa Jeruk Garut Kita Tidak Bisa Laku Jeruk Pontianak Kita Susah Jeruk Medan Pun Tidak Laku Ditambah Lagi Dengan Kemudian Mereka Makin Tersisihkan Dan Tidak Ada Permajaan Pohon Skala Bersaing Saya Buka Karena Suplainya Katanya Kurang Jeruk Dari Pakistan Saya Buka Lebar Lebar Tidak Batas Pertanyaan Kok Pakistan Dikasih Cina Tidak Dikasih Ya Pakistan Jeruknya Asem Dan Mahal Biarin Saja Saya Pun Panggil Mereka Tolong Kau Coret Ini Barang Karena Yang Sudah Kedua Kali Agak Marah Dia Importer Jurnia Protes Pak Masa Kami Tidak Boleh Bukan Saya Tidak Boleh Saya Minta Anda Jangan Mengajukan Permohonan Itu Bagaimana Pak Kalau Kami Tetap Mengajukan Oh Hak Anda Tetapi Saya Kebetulan Agak Pelupa Yaitu Saya Akan Lupa Memproses Seluruh Permohonan Anda Saya Simpan Baik-baik Itu Permohonan Masukkan Di Dalam Laci Supaya Dirjen Saya Tidak Marahi Khusus Untuk Import Itu Seluruhnya Harus Lewat Meja Menteri Saya Tolong Baca Ada Permohonan Itu Ada Masuk Ada Masuk Karena Dia Sudah Melawan Kan Kalau Tidak Silahkan Jalan Kenapa Sudara Sekalian Saya Sebenarnya Menghindar Dari Kata Retaliasi Sarang Burung Walet Kita Susah Masuk Kemudian Manggis Kita Juga Sulit Masuknya Bisa Masuk Melewati Vietnam Melalui Malaysia Kemudian Yang Ketiga Salak Kita Dihentikan Pisang Susah Apalagi Nanas Saya Berbicara Dalam Negosiasi Sudah Kami Lakukan Dan Dia Selalu Macam Sekitar Take a note Dia Catat Saja Catat Terus Tidak Ada Realisasi Baguslah Kalau Gitu Kumulailah Dulu Jadi Tapi Saya Lapor Kepada Bapak Apalagi Pada Waktu Perdana Menteri Mau Datang Pak Saya Melakukan Langkah Ini Saya Mohon Maaf Melakukan Ini Karena Ini Jadi Targetnya Apa Targetnya Kalau Itu Dibuka Saya Buka Diketawain Oleh Bapak Presiden Kemudian Pada Waktu Pembicaraan Empat Mata Saya Hanya Meminta Supaya Ini Ada Barter Yang Dibuka Tapi Oleh Beliau Lebih Lagi Dari Itu Jadi Bapak Presiden Bisa Memanfaatkan Momentum Itu Dengan Baik Yaitu Menambah Tambahan 500 Ribu Ton CPO Kuota Ke Cina Jadi Nah Beliau Langsung Bilang Sudah Ada Tambahan Itu 500 Ribu Ton Dengan Itu Jadi Sudah Cukup Langsung Saya Duta Besarnya Segera Minta Waktu Kebetulan Jadi Ketemu Di Kantor Menindak Lanjuti Dia Minta Tolong Jaga Muka Perdana Menteri Saya Kata Duta Besar Oh Ya Saya Buka Dia Tanya Kapan Pak Menteri Mau Membuka Apakah Nunggu Dulu Hal-hal Itu Jalan Atau Tidak Minggu Depan Saya Buka Dia Kaget Langsung Dia Berdiri Dia Salaman Sesudah Selesai Dirjen Saya Komplain Pak Kenapa Buru-buru Pak Tidak Tunggu Itu Tenang Aja Ini Disana Belum Musim Jeruknya Jadi Saya Buka Itu Toh Ijinnya Sampai Sekarang Buka Ijin Tidak ada Ijin Tidak ada Jeruknya Tetapi Saya Kejar Terus Juta Besar Dan Kemarin Pertemuan Bilateral Lagi Dengan Sina Saya Bila Saya Sudah Buka Saya Minta Kapan Saya Buka Dia Kasih Datanya Ini Untuk Seorang Burung Kita Tambah Sekian Untuk Ini Sudah Buka Sudah Buka Ya Sudah Kita Sudah Dapat Lebih Dulu Sedangkan Jeruknya Masih Belakangan Jadi Itu Secerdik Nah Itu Saya Tidak Usah Melanjutkan Karena Di sini Semua Pendeta Sehingga Saya Kalau Salah Saya Biar Jadi Ibu Bapak Dan Sudara Sekalian Dari Apa Yang Saya Sampaikan Sebenarnya Adalah Masalah Pertanian Masalah Meningkatkan Produksi Dalam Negeri Menjadi Sesuatu Prioritas Pasarnya Besar Sebagai Pengusaha Jangan Pernah Putus Asa Kita Harus Terus Bisa Maju Poin Ini Barangkali Yang Saya Titipkan Kepada HKBP Untuk Juga Memberikan Ruang Memberikan Pembinaan Kepada Jemaatnya Kepada Umatnya Kepada Untuk Dia Diberikan Ruang Dan Masuk Di Dalam Wilayah Pembinaan Dan Bukan Hanya Sekali Lagi Saya Mohon Maaf Betul Saya Mohon Maaf Kepada Gereja Jangan Hanya Berbicara Semata-mata Bagaimana Ketaatan Kita Kepada Kristus Tetapi Di dalam Keseharian Kita Berbicara Etika Dan Moral Sebagai Politisi Etika Dan Moral Sebagai Pengusaha Kepedulian Itu Bukankah Itu Juga Merupakan Bagian Dari Kesaksian Kita Bergereja Dan Jangan Mengambil Jarak Kami Mohon Tolong Berdayakanlah Apakah Kemudian HKBP Sebagai contoh Ada yayasan Yang mau Bergerak Di situ Mau Berbentuk Koperasi Atau Membentuk Yayasan Silahkan Kita Akan Membantu Dan Memfasilitasi Dan Mendorongnya Sejauh Dia Untuk Kepentingan Dari Gereja Dan Bisa Dipertanggungjawabkan Dalam Sinode Godang Yang Akan Datang Karena Kalau Tidak Maka Sekali Lagi Saya Harus Sampaikan Lembaga Lembaga Yang Ada Baik Dari PGI Kebetulan Ada Ketua PGI Dan Dari Berbagai Gereja Dia Kalau Menjadi Profit Center Jadilah Profit Center Dan Jangan Beralasan Ini Bagian Dari Pelayanan Maka Dia Menjadi Cost Center Saya Selalu Berbeda Pendapat Dan Termasuk Di Sekolah Saya Di Cirebon Waktu Ada SM SMAG 2 Dan Ada STM Yang Sudah Berkurang Peminatnya Dan Kalau Toh Subsidinya Makin Lama Makin Besar Saya Bilang Tutup Wah Betul Betul Tapi Ini Betul Terjadi Bapak Ibu Saya Didoakan Disitu Agak Terganggu Saya Didoakan Karena Saya Dianggap Aliran Sesat Saya Tidak Mau Memberikan Pelayanan Saya Hanya Mau Menghitung Rugi Labah Saya Sampaikan Pelayanan Bukan Kemudian Kita Menyatakan Bahwa Seluruh Yang Rugi Kita Tetap Subsidi Kita Bikin Sekolah Unggulan Dia Menjadi Profit Center Maka Pertanyaannya Segera Waktu itu Adalah Dimana Letak Fungsi Pelayanan Dari Keuntungan Itu Bantulah Sekolah Sekolah Di Daerah Yang Rugi Bukan Kemudian Menciptakan Yang Tidak Peminat Mari Terjemahkan Kita Apa Nama Pelayanan Jadi Saya Bersedia Mempertanggungjawabkan Semua Apa Yang Usulan Ini Karena Buat Saya Tidak Pas Kita Tidak Mungkin Melayani Kalau Kita Tidak Ada Tidak Ada Kemampuan Kita Untuk Melakukan Pelayanan Dan Membantu Yang Kecil Itu Ibu Bapak Dan Saudara Sekalian Apakah Saya Bisa Paksa Warung Itu Yang Pedagang Tradisional Itu Untuk Melakukan Pelayanan Membantu Dia Hidup Saja Susah Tetapi Yang Besar Mereka Mau Syukur Tidak Mau Awas Mereka Harus Melakukan Itu Karena Mereka Punya Kemampuan Saya Bilang Saya Tidak Ada Satupun Kebijakan Yang Saya Keluarkan Itu Membuat Anda Rugi Tetap Yang Pasti Anda Akan Berkurang Untungnya Agak Beda Sedikit Ada Bedanya Itu Jadi Dia Tidak Rugi Tidak Nombok Saya Bila Kalau Anda Tidak Mau Saya Mempunyai Satu Kelebihan Dari Sekian Banyak Kekurangan Dia Tanya Apa Itu Kelebihan Bapak Yaitu Menghitung Rejeki Orang Saya Potong Ini Jadi Itu Yang Saya Sampaikan Nah Ibu Bapak Dan Sudara Sekalian Perdagangan Ada Perdagangan Dalam Negeri Perdagangan Luar Negeri Yang Seluruhnya Adalah Sekali Lagi Untuk Kementingan Ekonomi Rakyat Dan Untuk Kementingan Ekonomi Nasional Yang Merata Karena Itulah Perintah Dan Keinginan Pak Jokowi Apakah Pernah Ada Satu Presiden Yang Berani Mengambil Satu Harga Dan Menyatukan Infrastruktur Dari Pinggiran Saya Kalau saya Ditanya Sebagai Politisi Anggaran Ini Mau bikin Jalan Di Jawa Atau Bikin Jalan Di Papua Saya Pasti Akan Menyatakan Otomatis Pak Jalan Di Jawa Apalagi Menjalan 2019 Kenapa Di Papua Siapa Yang Mau Milih Bapak Lagi Kalau Di Jawa Udah Pasti Itu Menjadi Meningkatkan Elektoral Kan Itu Pendekatannya Tetapi Tidak Bisa Alasan Itu Dikeluarkan Karena Beliau Bilang Inilah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Jadi Ibu Bapak Dan Sudara Sekalian Itulah Yang Kemudian Bagaimana Ekonomi Keumatan Bagaimana Ekonomi Kerakyatan Membangun Dari Pinggiran Itulah Yang Dilakukannya Dan Bukan Dengan Hanya Kata Kata Tidak Dengan Ritu Rika Saja Tetapi Dengan Perbuatannya Dan Beliau Tidak Mau Berpeduli Siapa Dan Apal Latar Belakang Orang Yang Ditunjuk Diberikan Kepercayaan Sebagai Pembantunya Lihatlah Dalam Kabinet Ini Bagaimana Peranan Pak Luhut Yang Tadi Baru Selesai Juga Memberikan Pembekalan Kepercayaan Yang Luar Biasa Diberikan Oleh Bapak Presiden Kepada Seorang LBP Banyak Sekali Jadi Tidak Peduli Dia Dari Mana Tetapi Yang Beliau Mintakan Adalah Konsistensi Di Dalam Rangka Pelayanan Hanya Saja Memang Menjadi Persoalan Yaitu Tidak Ada Private Life Tidak Ada Liburan Yaitu Memang Menjadi Soal Risikonya Tetapi Saya Tetap Bergerja Sebelum Ditegor Oleh Ketua Umum PGI Saya Bergerja Saya Ibu Jadi Masih Tetap Ibu Kalau Tidak Saya Takut Sama Ibu Ketua Umum Ibu Bapak Bapak Eporus Dan Peserta Konsultasi Yang Berbahagia Itulah Beberapa Hal Yang Bisa Saya Sampaikan Jadi Sekali Lagi Dengan Segala Kerendahan Hati Saya Mohon Untuk Mari Kita Melihat Profesi Ini Bukan Satu Profesi Yang Jauh Lembaga Keumatan Ini Bisa Dijalankan Untuk Kemudian Juga Kepentingan Dari Kita Semua Dan Tingkatkan Dia Sehingga Saya Sekali Lagi Saya Mohon Maaf Kita Dengan Dengan Peningkatan Pendapatan Maka Kira Kita Bisa Mengurangi Permintaan Sumbangan Kalau Kita Sudah Mempunyai Penerimaan Yang Tinggi Dan Sumbangan Berkurang Maka Seperti Pengantar Saya Maka Yang Kaya Tidak Harus Duduk Di Depan Tetapi Kualitas Profesor Duduk Di Depan Pimpinan Pimpinan Duduk Di Depan Sehingga Egalitarian Ini Bisa Tercapai Dan Terima Kasih Karena Ibu Bapak MC-nya Untunglah Warga HKBP Sempat MC-nya Orang Dari Sunda Dari Tempat Saya Maka Tidak Mampu Mengendalikan Masa Sebanyak Ini Yang Dari HKBP Sudah Tahu Bagaimana Caranya Untuk Mengendalikan Itu Dan Sebelum Saya Disuruh Turun Saya Akhiri Terima Kasih Selamat Siang Shalom Terima